selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati maka Abu Bakar dan Umar itu kafir, maka ada doa khusus melaknat, namanya doa kaslus sanamain doa untuk menghancurkan dua berhala kurais setiap sembahyang subuh dibaca, ya Allah laknatlah Abu Bakar dan Umar yang sudah merampas kekuasaan Ali sedangkan kita alusunah cinta kepada Ali dan cinta kepada Abu Bakar keluarganya kita cinta saya cinta Hassan, saya cinta Husayn saya cinta Fatimah saya cinta Sayyidina al-Hassan, Sayyidina al-Husayn, Sayyidatuna Fatimah saya cinta Ali baik tapi saya cinta juga kepada sahabat Nabi sedangkan mereka mengatakan semua sahabat Nabi kafir kecuali tiga Salman al-Farisi Mikbad bin Aswad, Abu Zar al-Rifari lain daripada itu kafir maka mereka tak menerima riwayat Abu Hurairah karena Abu Hurairah kafir mereka tak menerima riwayat Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas kafir bila kita sebut Abu Bakri Nisiddiq Radiyallahu'an apa kata mereka? laknatullah alaih jadi kalau ada orang yang berkata siah itu saudara kita dia kawan kita kita beza-beza sikit aja macam beza maliki Hanafi Hanafi Hanbali oh macam itu ya jadi kalau nanti engkau solat terawih engkau katakan Abu Bakar Radiyallahu'an dia di sebelah engkau mengatakan Abu Bakar laknatullah alaih boleh engkau kata engkau kawanku engkau pekat ke bodoh? tiga Quran yang sekarang tidak original karena Quran yang sekarang itu adalah dibuat-buat oleh Uthman Uthman punya kerja mereka bakar Quran yang original mereka buat Quran baru sedangkan kita al-sunnah mengatakan Quran itu mutawatir apa makna mutawatir? rawahu jam'an anjam'an yastahilu tawatu'uhum ala'l-kadib mereka tidak kata mereka Quran yang asli mushab Fatiman empat mereka mengatakan nikah mut'ah adalah bagian dari aqidah al-mut'ah itu aqidah tunah nikah mut'ah adalah aqidah kami itu siapa yang tidak mahu nikah mut'ah maka berarti dia tidak nikah mut'ah itu bagaimana? nikah bayar cukup limit waktu aku nikahi engkau dengan mahal 100 ringgit hingga pukul 5 petang nanti tunai sah banyak yang menangkan nah dia ada taqidah susah berdebat dengan si'ah sebab dia taqidah taqidah berhindung bila disini banyak ahdus sunnah awak si'ah saya sunni saya sunni bila banyak disini mulai 50-50 50-50 awak sunni ke sini saya susi sunni si'ah ingat berhati-hati dengan si'ah bagaimana dengan wahad adik beradik dia dia tak terima kalau bukan ustaz ulama dia ulama dia tak banyak bila tidak ulama dia maka dia katakan bagaimana bagaimana untuk ustaz ahli syubhan uas ustaz ahli syubhan dia ajik-ajik saya dia ajik-ajik saya di internet ustaz tak marah tak marah kenapa ustaz tak marah saya tak pernah baca komen adik-ajik saya sebagian saya baca mungkin saya baca mahasiswa itu maka ini dia tak boleh beza menerima perbezaan asal beza dengan dia bi'ah beza sikit bi'ah padahal perbedaan ulama itu tak pernah imam ambali membidahkan imam syafi'i kerana kunut subuh tak pernah imam maliki membidahkan mazhab syafi'i kerana basmalah jahar maka perbedaan ulama dalam masalah mazhab tidak serta-merta membuat kita boleh mengatakan bi'ah mereka terlalu mudah untuk membidah bi'ah bi'ah dia lupa bahwa ketika engkau katakan saudaramu bi'ah sama dengan wakulu 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 latin fitnar bi'ah bi'ah itu artinya sama dengan neraka neraka padahal Allah sudah siapkan surga yang begitu luas seluas langit dan bumi mereka tidak mereka memahaman isi surga itu cuma tiga dia guru dia bini dia lain daripada itu masuk neraka jahannam na'udullah dan itu bagaimana cara kita selamat tak lain tak bukan belajar mengaji fahami mazhab-mazhab selamat menikmati selamat menikmati terima kasih